Dan saudara sudah bergabung bersama saya juga malam hari ini adalah Ia seorang yang selalu disebut sebagai tokoh reformasi, mantan ketua MPR Yaitu Bapak Amin Rais dan juga di ujung telpon saya juga mengundang seorang budawayawan MHA Ainu Najib yang bersama Pak Harto Detik-detik pada saat reformasi kira-kira 8 tahun silam Selamat malam Pak Amin Rais, Assalamualaikum dan selamat malam Mas MHA Selamat malam Pak Rosi, selamat malam Anda berada di mana saat ini? Saya ini di Jogja lagi kebetulan terlanjur ngumpulin teman-teman lumpur Ada Pak Amin Koinfo Bupati sama warga Tidak apa-apa sebentar kami ganti ya? Iya, tidak apa-apa Saya ke Pak Amin Rais dulu Pak Amin sebelum saya bertanya-pertanyaan berikutnya ada yang Bapak ingin sampaikan? Atau apa yang Bapak pikirkan, apa Bapak rasakan? Begitu Bapak mendengar kabar soal Pak Harto yang meninggal? Ya, tadi pagi dari siang saya di Surabaya Entah mengapa saya di depan pendengar saya Kebetulan kader-kader depan Saya mengatakan Sepertinya dalam berapa jam lagi Akan ada pengumuman resmi Meninggalnya Pak Harto Bapak merasakan atau Bapak mendengar? Saya mengatakan seperti itu Saya diinterview Masjara Harsing kemarin Mungkin dalam 2 or 3 days Officially the death of the president will be announced Dan ternyata betul Ini sesuatu yang biasa saja Tapi saya Mbak Itu memang Kemarin mungkin menimbulkan sebuah kontroversi Ketika sudah sangat kritis Dalam bahasa agamanya Sudah sakaratul maut Tidak akan Sepertinya tidak ada Apa langkah apapun Hukum juga tidak Kemudian langkah kemanusiaan juga tidak ada Sehingga saya memberanikan Sudahlah Kalau 4 presiden tidak bisa menyelesaikan Geretan jaksa agung 10 tahun juga tidak menyelesaikan Mungkin perlu ada pendekatan di atas hukum Oh karena Bapak sama ini Melihat ini kok dua-duanya Tidak ada yang jalan Makanya Bapak kemarin mengeluarkan Statement yang bijutnya itu ya? Artinya pendekatan keagaman Kita beri maaf Kepada mantan presiden ini Ada pun koridor hukum Akan ditembus silahkan Tetapi Kalau sampai meninggal tanpa Aksion apapun Itu mungkin buat dunia internasional Itu agak aneh Pak Amin Semauk saya potong Kita akan menggali soal itu lebih jauh Cak Nun Bagaimana tanggapan Anda? Itu pertanyaan pertama saya dulu pada Anda Tanggapan terhadap Bagaimana Pak Harto sudah meninggal Dan bagaimana kira-kira Kita harus mengingatnya Mungkin saya mulai dari situ dulu Oh iya 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 Saya itu begitu Pak Harto Kalau Pak Harto meninggal itu kan Sudah kita rasakan sejak awal Ini kosong Tapi yang paling saya pikirkan itu Bangsa Indonesia ini belajar apa Kira-kira ini Atas meninggalnya Pak Harto Karena momentumnya ini pasti sangat besar Akan ada dialektika Psikologi Dialektika rohani Dialektika politik Dialektika macam-macam Cuma saya pikirkan Belajar enggak ya Ini orang Indonesia Karena kan sama tsunami Juga enggak begitu belajar Sama lumpur enggak belajar Kalau momentum meninggalnya Pak Harto Bahasa Indonesia enggak belajar juga Maka saya agak Agak lebih cemas lagi Ke pasar depan kita Menurut Cak Nut Seharusnya peristiwa ini Bisa dijadikan pelajaran begitu ya? Oh iya sangat banyak Sangat banyak sekali Sangat banyak sekali Karena hidup setiap orang di Indonesia Ada kaitannya dengan Pak Harto Apa pelajaran apa yang harus diambil Oleh Rakyat Indonesia dengan peristiwa ini Apa menurut Pak Harto? Itu kan pertanyaan tahun 1998 10 tahun yang lalu Jadi itu kan Ini nasi dimakan apa enggak Itu kan enggak bisa ditanyakan Ketika nasi bersifat Nomor dua Yang butuh keadilan kan Bukan dengan Pak Harto Tapi juga Pak Harto Jadi Pak Harto Pak Harto itu butuh keadilan Mengenai di mana Suharto salah Di mana Suharto benar Dan hal yang sama Juga dibutuhkan Pak Harto Sehingga yang butuh pengadilan Saya kira suka Suharto Sebentar saya ke Pak Amin dulu Pak Amin ini termasuk sosok yang Selalu mengujudkan gitu ya Pak Ketika banyak bilang A Pak Amin tiba-tiba bisa B Ketika orang B Pak Amin bisa A Termasuk ketika kemarin Ada seruan-seruan Bahwa tetap teruskan Tetap teruskan Pak Amin Dengan Tiba-tiba begitu Sudah maafkan Bagaimana sampai Secara detail Sampai pada proses Pernyataan seperti itu Jadi begini Mbak Ketika semua mendukung Pak Harto Saya mengajak suksesi Itu betul Ketika semua ke utara Saya menempah Menempuh jalan ke selatannya Waktu saya menempuh suksesi pun Kan juga dianggap Sesuatu yang tidak masuk akal Mana mungkin Alhamdulillah terjadi Kemudian terbuka Pintu Reformasi Nah sekarang Mbak Saya melihat Seperti kata MH tadi Mengapa kita Tidak berani mengambil Pelajarannya Sesungguhnya Kalau di dalam Berbagai Cerita masa lalu itu Ada kearifan sejarah Mengapa dulu Nimrod Jadi Nimrod Atau Fir'on Jadi Fir'on Karena seluruh rakyatnya Tidak pernah berani Mengatakan La No Tidak kepada Kedua Raja ini Akhirnya Mereka playing God Menjadi Dewa Atau Tuhan kecil Nah Saya pikir Kita ini Dulu Pernah Kena Penyakit Kultus Individu Ya Bung Karno Kita angkat Seumur hidup Pemimpin besar Revolusi Bapak Pembangunan Agung Rimbawan Agung Semua serba Agung Agung-agung Kemudian Ujungnya adalah 30 HG-13 TKI Kemudian Beberapa tahun Kita sadar Kultus Individu Tidak bagus Tapi Kultus Individu Kita ulangi lagi Untuk 32 tahun Nah Menurut saya Ini sudah Saatnya Kita mengambil pelajaran Jangan pernah Ada lagi Seorang peminan Yang dielukan Dipuja Dipuji Dibenarkan terus Akhirnya Ujung-ujungnya Adalah Katakanlah Kehancuran Bersama Nah Khusus Mengenai Pak Harto ini Saya memang Mencari Padanan Pelajaran moral Itu dari mana Mungkin dari Nabi-Nabi Mbak Itu adalah Pemimpin Pensejati Para Nabi Nabi Ibrahim Isa alaihissalam Nabi Musa Nabi Muhammad Itu semua adalah Pemberikan maaf Di atas Apa Hukum Yang Ada Aturan-aturan Secara Bagu itu Ada sesuatu Yang lebih Unggul Lebih Noble Lebih Mulia Yaitu Memberikan maaf Memberikan maaf Itulah kemarin Seruan dari Pak Amin Rais Cukup mengujudkan Mengajak seluruh masyarakat Untuk memaafkan Pak Harto Begitu ya Ini Kemudian Satu lagi Yang memberikan maaf Silahkan Tidak juga Ada apa-apa Anda tidak Memaaf Ini Ada dua hal yang pertama Hukumkan Hukumkan kebenaran dan kesalahan tapi ada perangkat yang lain yaitu ilmu dan moral jadi kalaupun tidak bisa ditempuh secara hukum, benar-benar salahnya Soeharto dan benar-benar salahnya kita di dalam menuduh Soeharto, kita masih punya ilmu, kita masih punya moral jadi tetap bisa diadakan investigasi atau penelitian ilmiah mengenai misalnya di wilayah politik birokrasi, KKN segala macam, itu kan tetap bisa didata supaya anak cucu kita Pak Harto itu salahnya di mana, tidak salahnya di mana, supaya kita tidak terus-menerus hanya memperlakukan seseorang, apa itu persidikian atau tukang becak, dengan satu maniak psilogis yang akan merugikan kita sendiri, di satu wihak kita nanti kalau kalau pas seneng itu kita senengin setengah mati sampai motel, nanti kalau kita sudah benci, kita benci sampai habis-habisan dan saya kira bangsa Indonesia mengalami kedua-duanya itu, dan terhadap Pak Harto, terhadap Pak Harto kita sudah tidak bisa objektif lagi yang benci-benci banget, yang cinta-cinta banget dan itu saya kira bukan perangkat yang tepat karena di dalam mencari kebenaran alatnya bukan cinta di dalam kebenaran yang menjadi alat adalah ilmu, akhlak, dan hukum kan begitu night Terima kasih.